Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Pemilu Presiden 14 Februari 2024 kira-kira kurang sekitar 6 bulan lagi. Namun kini batas minimal pencalonan Presiden yang ditetapkan Undang-Undang berusia 40 tahun mulai dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi. Manuver ini tentunya menarik untuk dicermati karena akan mempengaruhi dinamika-dinamika politik ke depan. Partai Solidaritas Indonesia dan beberapa perseorangan mempersoalkan batas usia capres 40 tahun yang ditetapkan oleh pembentuk Undang-Undang. PSI meminta agar batas minimal capres itu usianya diturunkan jadi 35 tahun. Usia 40 tahun itu adalah kesepakatan politik antara DPR dan pemerintah. Sedang Partai Garuda menginginkan persyaratannya diubah tetap minimal 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah. Dari pesan yang disampaikan bisa dibaca bahwa PSI dan Partai Garuda sedang melapangkan jalan seseorang yang belum berusia 40 tahun atau statusnya kepala daerah untuk bisa melenggang ikut dalam kontestasi pemilu presiden di tahun 2024. Bisa saja yang sedang dilapangkan jalannya adalah Wali Katasolo, Kibran Raka Buming Raka atau memang ada sosok-sosok lain. Jangan-jangan di PSI sendiri akan menghadirkan siapa talon presidennya. DPR dan pemerintah memang mendukung batas usia capres itu menjadi 35 tahun. Habibur Rahman yang memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi paling tidak merifer bahwa 45 negara, ada 45 negara yang batas usianya adalah 35 tahun. Misalnya di Amerika Serikat, Brasil, Rusia, India, dan Portugal. Lalu kuasa hukum dari pemerintah Togab Simangunsong juga mengatakan pemerintah mempertimbangkan perkembangan kebutuhan dalam penyelenggaraan, pemerintahan, dan ketahan negaraan. Salah satunya adalah terkait batasan usia capres dan cawapres. Karena itu syarat itu menjadi fleksibel, bisa diturunkan menjadi 35. Yang namanya uji materi itu memang hak dari setiap warga negara termasuk juga PSI dan Partai Garuda untuk mempersoalkan batas usia calon presiden. Termasuk juga menambahkan syarat usianya tetap 40 tahun tapi pernah menjadi kepala daerah. Namun yang menjadi pertimbangan atau menjadi concern adalah soal legal standing. Legal standing adalah apakah para pemohon itu mengalami kerugian konstitusional. Perugian konstitusional ini menjadi penting untuk melihat posisi dari para pemohon. Apakah para pemohon itu juga ingin berkontestasi dalam pertarungan capres atau sebetulnya hanya sekedar melapangkan jalan orang lain. Nah kalau kita mengacu kepada uji materi undang-undang KPK, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron maju sendiri sebagai pemohon dan meminta agar masa jabatan pimpinan KPK itu dari 4 tahun ditambah menjadi 5 tahun. Dan kebetulan MK mengabulkan. Tapi Nurul Gufron memang mempunyai kerugian konstitusional. Sehingga akan lebih ideal dan lebih baik gitu kalau memang ada calon kepala daerah atau orang yang berminat menjadi calon presiden tapi usianya masih belum 40 tahun ya mengacukan sendiri uji materi ke mahkamah konstitusi. PSI memang bukan partai parlemen sehingga kalaupun dia akan mengacukan calon menggunakan popular vote sedang partai Garuda adalah partai baru yang baru akan bertarung di pemilu legislatif di tahun 2024. Problematika kedua adalah masalah usia itu sebetulnya apakah memang ada problem konstitusional di sana. Jika kini DPR kemudian menyerahkan kepada mahkamah konstitusi dan menyetujui kemudian bahwa batas usia bisa diturunkan kepada 35 tahun apakah tidak sebaiknya kemudian DPR dan pemerintah saja yang kemudian mengubah undang-undang itu sesuai dengan keinginannya. Itulah yang diungkapkan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra yang menyerangkan agar DPR dan pemerintah ya ubah saja kalau emang mau 35 tahun ya 35 tahun tanpa harus melibatkan mahkamah konstitusi. Tapi yang juga harus diingat Saldi hanyalah satu dari sembilan hakim konstitusi. Soal yang kedua adalah usia capres apakah 40 tahun, apakah 35 tahun, apakah 30 tahun sebetulnya di mana problem konstitusionalitasnya? Apakah kalau ditulis 40 tahun kemudian pasar itu bertentangan dengan konstitusi? Kenapa enggak 30 tahun? Kenapa enggak 25 tahun? Karena itu hanyalah kesepakatan politik sehingga kalau memang DPR dan pemerintah berkendak mengubah ya diubah saja. Itulah yang disampaikan oleh hakim konstitusi dalam sidangnya. Lalu bagaimana dengan sikap dari mahkamah konstitusi? Tentunya kita tunggu saja putusannya mahkamah konstitusi hanya beberapa hal yang perlu jadi pertimbangan adalah soal legal standing dan kerugian konstitusional. Perlu dilihat apakah para pemohon PSI, pemohon peseorangan dan partai Garuda mengalami kerugian konstitusional dengan undang-undang soal pemilu presiden. Itu menjadi penting jika memang tidak ada kerugian konstitusionalnya ya gugatan uji materi ini bisa kemudian ditolak. Yang kedua adalah soal persyaratan usia apakah 35, apakah 40 itulah kesepakatan politik kalau MK sering menyebutkan adalah open legal policy. Terserahlah kepada pembuat undang-undang mau diretapkan berapa tahun. MK juga sering untuk mengatakan bahwa persyaratan undang-undang itu domen dari DPR dan pemerintah. Nah sekarang kita coba lihat bagaimana kemudian argumentasi konstitusional dari MK itu sendiri. Apakah MK akan menerima gugatan atau tidak menerima gugatan ya kita tunggu saja bagaimana putusan dari MK. Yang ketiga adalah secara politik memang akan kurang elok ya ketika kontestasi sudah berjalan kemudian di tengah jalan aturannya kemudian diubah ya itu kan akan mengganggu permainan sehingga sebaiknya memang MK betul-betul mempertimbangkan dinamika-dinamika politik yang terjadi ya kita menunggu saja sebetulnya apakah akan diubah menjadi 35 tahun akan diubah menjadi syarat kepala daerah tapi juga pertanyaan kenapa syarat kepala daerah menjadi syarat untuk talon presiden kenapa enggak anggota DPR. Ini kan perdebatan-perdebatan yang layak dipersoalkan tapi mari kita saja menunggu apa sebetulnya pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi tapi sebaiknya MK mempertimbangkan betul soal pergerakan progres-progres politik yang pemilunya adalah tinggal sekitar 6 bulan lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!